Halo hai semuanya, welcome back to my channel bersama aku Midian ya Di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi mengenai apakah penampilan Rowoon bersama dengan SF9 di konser FNC, Kingdom melewati batas Jadi guys baru-baru ini FNC Entertainment menjadi pusat kontroversi ketika para penggemar mempertanyakan keputusan untuk membiarkan Rowoon seorang aktor dan mantan anggota SF9 tampil bersama dengan grup itu di sebuah konser Nah tanggal 16 Desember, FNC mengadakan konser di Jepang guys FNC Kingdom mengaju pada konser FNC Entertainment di mana para artisnya berkumpul untuk tampil Lalu salah satu penampilan selama konser adalah Rowoon dan salah satu anggota SF9 tampil bersama dalam satu unit Dan setelah acara itu banyak penggemar yang mempertanyakan keputusan label itu untuk meminta mantan anggotanya tampil bersama dengan anggota grup Beberapa komenternya berbunyi Netizen belum pernah melihat mantan anggota tampil dengan anggota grup saat ini Konser itu ditujukan untuk para penggemar dan fakta bahwa para penggemar tidak ingin melihat hal itu terjadi menunjukkan betapa anehnya keputusan itu Mereka masih bisa berteman secara pribadi Tapi hal itu aneh, apakah setelah resmi keluar dari grup mereka tampil bersama? Label itu sangat tidak tahu diri Kenapa mereka tidak menampilkan penampilan Rowoon solo saja? Itu tidak masuk akal Dan netizen merasa baik penggemar Rowoon maupun penggemar SF9 tidak menginginkan hal itu Sementara itu sendiri guys, Rowoon meninggalkan grup untuk fokus pada karir aktingnya pada bulan September tahun ini Bagaimana menurutmu guys?